Kami rindu Tuhan, ada restorasi Tuhan kerjakan di negeri kami. Kami rindu Tuhan, ada restorasi Tuhan kerjakan di negeri kami. Kami rindu Tuhan, ada restorasi Tuhan kerjakan di negeri kami. Kami rindu Tuhan, ada restorasi Tuhan kerjakan di negeri kami. Kami rindu Tuhan, ada restorasi Tuhan. Tapi, pakai tanda tanya, tapi begini, seandainya kamu minta helikopter, kira-kira Tuhan boleh kasih enggak tuh helikopter? Saya tanya kepada dia. Kalau saya tanya kepada kita semua, kalau kita minta helikopter, Tuhan boleh kasih enggak tuh helikopter? Halo? Boleh? Kenapa? Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tetapi saya katakan begini, betul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kamu minta helikopter, Tuhan boleh kasih. Tetapi, kalau kamu minta helikopter, dan helikopter itu ada di depanmu, dan kamu tidak bisa membawa helikopter itu, berarti permintaanmu adalah permintaan yang tidak masuk akal. Tuhan bisa menjawab setiap permintaan kita. Tetapi saya bilang, minta helikopter boleh. Tapi kalau ngga minta, ngga nintau bawa itu helikopter. Kita bilang, ini permintaan yang bodoh. Artinya apa? Kita bilang, kalau kamu bilang ingin bebas, kamu minta ingin bebas, boleh. Tapi kalau kamu kembali ke dalam kehidupan yang lama, saya bilang, itu tidak akan terjadi. Tetapi dia cuma bilang, Pak Pendeta, berdoa begitu. Kemudian, mulai dari pembicaraan itu, dia tiga hari sesudah komunikasi itu, saudara. Tiba-tiba, saya dengar anak ini, penjahat ini, tiba-tiba sudah bebas, saudara. Saya langsung bingung. Bahkan saya heran, saudara. Tapi ketika tiga hari itu, dia mulai telpon saya. Ketika dia telpon saya, kemudian, dia tidak bicara apa-apa. Yang pertama, ketika telpon masuk ke handphone saya, dia cuma bilang, Pak Pendeta, jangan dulu bilang apa-apa. Ada, kita mau bilang. Kita bilang, apa yang anak mau bilang? Dia cuma mau bilang, satu, kita cuma mau bilang, Tuhan luar biasa. Ternyata Tuhan kita itu hebat. Dia luar biasa. Tapi ketika dia bilang, itu kita bilang cuma satu. Bro, cari Tuhan. Cari Tuhan. Selama dia berkenaan ditemui, berterulah kepada anda. Selama dia masih dekat. Kita bilang, kalau enggak enggak cari Tuhan. Kita nintau, enggak enggak bisa saja mati. Kalau enggak enggak cari Tuhan. Alkitab bilang di dalam Amos, pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Saudara kalau tidak cari Tuhan. Konsekuensinya, saudara binasa. Kalau saudara tidak cari Tuhan. Konsekuensinya, saudara bukannya yang mati. Tetapi saudara binasa. Bagi apa, kamu punya harta banyak. Tetapi kalau kamu punya binasa. Bagi apa, kamu punya suami yang ganteng. Istri yang cantik. Kalau kamu punya binasa. Bagi apa, kalau kamu punya ATM rekening ratusan juta miliaran. Tetapi pada akhirnya, engkau menangis di atas api yang membarah. Sebentar lagi kita akan merayakan di mana hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi yang terpenting adalah setiap kita juga seharus merdeka. Merdeka di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak merdeka, saudara akan mati. Maka saya mau katakan, carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Saudara saya baca tentang Alkitab. Saya temui ada salah satu karakter yang tidak cari Tuhan. Saya baca di dalam Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh. Ada banyak karakter. Tetapi saya jumpai di dalam Matius Pasal 26. Ada cerita tentang Yesus dan Barabbah, saudara. Yesus dan Barabbah. Dan pada saat itu, saudara. Saya mengkaji tentang cerita ini. Saya lihat ini cerita yang memang, saya bilang ini cerita yang tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Yesus yang ada Tuhan. Yesus yang ada Allah. Dia berdiri bersampingan dengan seorang penjahat. Dan pada waktu itu, Pilatus berkata. Hei, bagimu, menurutmu, siapa yang mau aku bebaskan untukmu? Ada kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Ketika hari raya tiba. Maka akan ada satu yang dibebaskan. Satu penjahat. Tetapi ketika Yesus dan Barabbah bersampingan, Pilatus mulai mengatakan, melentarkan pertanyaan. Weh, menurut kalian siapa yang mau aku bebaskan? Lalu apa rakyat katakan pada saat itu? Mereka berkata, bebaskan, Barabbah. Kemudian apa yang mereka katakan? Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Ketika mereka bilang bahwa salibkan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan, saudara. Padahal sebenarnya ketika Yesus itu ada di atas. Dimana keledai. Mereka bersorak. Hosana. 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 Bagi anak Daud. Tetapi ketika Yesus ditangkap. Yesus diperhadapkan dengan cawan peneritaan. Mereka berkata, salibkan dia. Saudara, dari cerita ini saya bilang bahwa. Di sini ada Yesus dan Barabbah. Apa yang Barabbah lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Yang Barabbah lakukan. Barabbah ini adalah orang pembunuh. Dia pemberontah. Dia pecah. Dia orang yang batas pasti. Saudara, Barabbah ini orang yang kejam. Barabbah ini adalah orang yang biadam. Barabbah ini tak punya hati. Dan Alkitab mencatat Barabbah ini orang yang terkenal. Bukan terkenal karena dia kaya. Bukan. Bukan terkenal karena dia punya perusahaan. Bukan. Tapi dia terkenal karena kejahatannya. Kalau mungkin Barabbah ada di kota Menado. Dia yang pegang ini di kota Menado. Dia penjahat. Dia pembunuh. Dia pemberontak. Dia pencuri. Dia biadam. Dia yang layak sebenarnya ada di atas kayu salib. Barabbah ini adalah orang yang patas untuk disalibkan dan mati. Haleluya. Tetapi kalau bicara tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Bukan dalam hal kita cari dosa Yesus. Tidak ada. Bahkan Pilatus dan Nerodes setuju sepakat. Bahwa Yesus tidak ditemui kesalahannya. Tetapi pada saat itu. Yesus dan Barabbah berdampingan, bersebelahan. Ketika ini terjadi saya bilang. Ini gila. Seorang Tuhan yang hebat. Bersampingan dengan orang yang sangat berdosa. Tapi dari cerita ini. Saya coba lihat bagaimana. Yesus yang adalah Tuhan. Ketika keputusan itu. Barabbah dibebaskan. Lalu tiba-tiba. Pengawal-pengawal. Mereka membuka rantai. Daripada Barabbah. Ketika Barabbah dilepaskan. Dilepaskan rantai. Barabbah mulai berjalan. Dia berjalan. Dan dia temui teman-teman lamanya saudara. Dia berjumpa dengan teman-teman lamanya. Dan saya coba kaji. Ternyata Yesus yang pada saat itu. Ketika dia melihat Barabbah ini dilepaskan. Nah saya tahu bahwa Yesus itu. Dia tidak menangis saudara. Pada saat itu. Yesus sebenarnya dia bahagia. Ketika Barabbah dilepaskan. Barabbah berjalan. Berjumpa dengan teman-teman. Yesus bahagia. Dan kalau saya melihat hati Yesus. Saya berpikir bahwa. Yang Yesus katakan. Mungkin dia akan berkata. Biarkan Barabbah itu bebas. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Dan mungkin Yesus berkata. Tangkap aku. Tangkap aku. Cambuk aku. Ludai aku. Singsaku. Bahkan bunuh aku. Mungkin itu yang Yesus lah kata. Tetapi Yesus terlalu tahu kehendak Tuhan. Yesus terlalu mengerti. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu setiap orang yang berdosa. Mengenal kasih Bapak yang hebat. Kasih Yesus yang luar biasa. Saudara. Ketika saya coba. Katakan bahwa ada orang. Yang tidak mencari. Tuhan pada waktu itu. Barabbas adalah salah satu orang. Padahal sebenarnya ketika saya kaji. Barabbas ini ketika dia dibebaskan. Dia bisa saja berhenti. Dan dia berkata kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Tapi Barabbas ini. Dia tidak berhenti. Dia berjalan-berjalan. Dia meninggalkan tempat itu. Dan saya mau katakan. Barabbas tidak mencari Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi. Dia kembali dengan teman-temannya. Saya tidak temukan Barabbas ini kalau dia bertobat. Saya tidak temukan kalau Barabbas ini. Menjadi salah satu orang percaya. Tetapi Barabbas ini kembali dengan teman-teman. Apa yang terjadi. Dia balik ban minum. Dia balik pakai narkoba. Bisa jadi. Bisa jadi dia juga balik bunuh orang. Bisa jadi juga dia jadi pemberontak. Dan Barabbas ini adalah orang yang melupakan karya Yesus yang hebat. Saya mau katakan kepada semua kita yang ada di tempat ini. Seberapa jauh engkau mendengar firman Allah ini. Saya mau katakan bahwa. Jangan lupakan Tuhan. Karena yang Tuhan takutkan. Adalah ketika memberkati anak-anak Tuhan. Saudara catat baik. Yang paling Tuhan takutkan. Adalah ketika memberkati gereja Tuhan. Umat Tuhan. Kenapa ketika Tuhan memberkati. Banyak yang lupa Tuhan. Dulu waktu tidak ada pekerjaan. Minta Tuhan. Tuhan kasih pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan kasih pekerjaan. Lupa. Yang suami-suami dulu itu. Cuma bagojek. Cuma buka usaha kecil-kecilan. Ketika Tuhan memberkati lupa Tuhan. Mau cari laki-laki. Itu banyak yang ada di mana. Di klub-klub malam. Tapi kalau bicara tentang percaya. Dua bilang kita percaya. Kalau bicara tentang masuk gereja. Masuk gereja. Tetapi banyak pria. Banyak wanita. Banyak anak-anak muda. Yang tidak mengasihi Tuhan. Saudara. Kalau saudara bilang percaya Yesus. Adalah Tuhan. Iblis juga percaya. Dan mereka kebetar. Kalau sekedar anda bilang berkata. Percaya dan engkau tidak mengasihi Tuhan. Saya bilang bahaya. Ada seorang suami. Dia bilang begini. Saya ini orang yang rajin ibadah. Saya percaya kepada Yesus. Dan dia berkata kepada istri. Mah. Kita sayang sekali bang anak. Kita cinta sekali bang anak. Waktu ada di rumah. Dia bilang begitu. Tetapi ketika dia pindah. Dapat job. Dapat pekerjaan di luar kota. Dia harus bolak-balik. Tiba-tiba. Di luar kota. Cewek goda. Akhirnya. Masuk hotel. Abis. Padahal dia bilang dipercaya. Kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan. Suami-suami. Kalau tidak mengasihi Tuhan. Hanya sekedar percaya. Bahaya. Istri-istri juga bahaya. Kalau hanya percaya. Dan tidak mengasihi Tuhan. Bahaya. Bilang percaya. Percaya masuk gereja ibadah. Tetapi. Akhirnya ketika suami nada doi. Istri mulai ambil ancang-ancang. Langkah kaki seribu. Bahaya. Makanya suami-suami. Istri-istri. Setiap kita. Harus mengasihi Tuhan. Anak-anak muda juga bahaya. Kalau tidak mengasihi Tuhan. Matal. Sudah. Kalau anak-anak muda. Rajin. Oh masuk gereja rajin. Oh kalau di gereja choir. Oh kalau di gereja WL singer. Oh kalau di gereja main tamburin. Tetapi malam minggu. Setiap malam. Baku habis di cloud club. Jangankan di hotel. Di kusu-kusu baku ramas. Kenapa? Karena tidak mengasihi Tuhan. Amen. Saya berdoa setiap kita. Kita cari Tuhan. Dan juga kita. Mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan hatimu saudara. Amen. Saudara. Saya cuma mau katakan bahwa konsep pertobatan itu cuma ada tiga. Catat baik. Konsep pertobatan saya itu ada tiga. Yang pertama. Saudara harus percaya. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dia yang terhebat. Dia yang terdajat. Dia yang terluar biasa. Kenapa saya katakan bahwa Yesus hebat? Yesus itu bukan hanya menyebukkan orang yang sakit. Yesus itu bukan hanya mendelikan mata yang buta. Yesus itu bukan hanya membangkitkan Lazarus dari kematian. Woi catat baik. Bahwa Yesus berani mati. Cari Tuhan dimana yang mau datang ke dunia. Dan berani mati untuk manusia. Tidak ada. Cuma satu. Cuma Yesus. Makanya saya mau katakan bahwa Yesus hebat. Bukan cuma mati. Tapi kuburnya itu kosong. Kalau kuburnya kosong berarti dia bangkit. Bukan cuma kubur kosong. Tapi dia naik ke surga. Nah disaksikan 500 pasang mata. Itu membuktikan. Bahwa Yesus kita dia hebat. Dan konsep yang kedua saudara. Sesudah engkau percaya Yesus. Apa tindak kamu? Ya itu berubah. Saudara percaya Yesus. Tapi seks bebas kiri kanan jalan terus. Saya bilang. Mohon maaf. Saudara boleh benci saya marah saya. Saudara masuk gereja tiap hari minggu ikuti bada. Tapi kalau saudara tidak berubah. Tetap jadi pengkonsumsi narkoba. Tetap jadi peminum. Tetap jadi seorang pelacur. Tetap jadi seorang penipu. Mohon maaf. Saudara tidak akan mengecap kasih Tuhan yang hebat. Saudara tidak akan mengecap karya Yesus yang hebat. Saudara tidak akan pernah masuk surga. Percaya Yesus. Kemudian saudara harus berubah. Artinya apa? Saudara kalau pelacur. Ambil langkah. Untuk cari Yesus. Saudara kalau preman. Ambil langkah. Untuk cari Yesus. Amin. Saudara ketika saudara cari Yesus. Sebenarnya. Iblis juga stress saudara. Kalau dikatakan begini. Ada orang bilang bahwa iblis itu. Dekat. Dengan orang-orang kudus. Salah saudara. Iblis itu dekat dengan. Ada orang bilang. Iblis itu dekat dengan bandar narkoba. Ada orang bilang. Iblis itu dekat dengan. Seorang pelacur. Dengan homoseksual. Lesbi. Sebenarnya. Salah. Karena iblis. Lihat. Ini. So ancor. Ini so rusak. Ini suami. Ini tiap malam masuk diskotik. Masuk cafe. Bikin apa kita mau goda apa dia? Tanpa kita goda. Paling ini malam. Dia cari wanita. Kemudian. Dia tidur dengan cewek. Pulang pagi. Alasan kepada istri. Mungkin begitu. Tapi. Sebenarnya. Target dari iblis. Adalah. Menjatuhkan. Setiap anak-anak Tuhan. Menjatuhkan. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Menjatuhkan. Setiap orang yang mau cari Yesus. Haleluya. Tetapi Yesus tidak pernah diam. Ketika iblis menjatuhkan. Melemahkan. Yesus bersama dengan orang kudus. Tetap bekerja. Menyatakan. Kehebatan. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sudah memberikan orang kudus. Untuk engkau bersama-sama diberikan kuota. Haleluya. Dia peduli dengan orang kudus. Dia peduli dengan orang kudus. Yang kita ada. Haleluya. Haleluya. Dia tidak menghargai sayapu saudara. Ku berkumpul sandiri. Selama kudus. Selama kudus. Haleluya 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 Sekaligus Kebenaranmu Sudah memuatkan kami Bahwa kami harus mencari Engkau Kami percaya Tuhan Yesus Kebenaran Setiap kebenaran Kami semua Sampai dimana Suara yang bisa dijangkau Sampai menjauh dalam nama Yesus Memulikan Setiap umat-umat Setiap orang yang percaya Mau menarik yang tidak percaya Akan lawati dalam nama Tuhan Yesus 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 tidak Terima kasih. Terima kasih. Indonesia saat ini sementara diperadabkan dengan resesi. Tetapi Alkitab berkata di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku doang. Dan berdoa lah untuk kota. Kepada Tuhan sahabat kesejahteraan yang adalah kesejahteraan. Apapun latar belakamu, apapun agamamu. Saat ini saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa buat kota Manado. Saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa buat Sulawesi Utara. Saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa buat negeri kita tercinta Indonesia. Kita berkata di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku tak aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 dia berkata. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku. Maka aku akan mendengarkan kamu.